Pemisah debit air sungai Cikondang di Kabupaten Cianjur yang terus meningkat membuat tanggul irigasi jebol. Akibatnya setidaknya seribu hektare lahan pesawahan di sembilan desa kecamatan Cibeber yang sudah ditanami padi terancam kekeringan. Pasalnya sungai tersebut merupakan satu-satunya sumber mata air para petani untuk mengairi pesawahan mereka. Jebolnya tanggul irigasi sungai Cikondang di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur minggu lalu diakibatkan meningkatnya debit air sungai dan sudah tuanya bangunan tanggul sehingga tidak kuat menahan derasnya debit air. Jebolnya tanggul tersebut berdampak terhadap lahan pesawahan di Kecamatan Cibeber. Setidaknya seribu hektare lahan sawah milik warga di sembilan desa di Kecamatan Cibeber yang sudah ditanami padi dengan usia tanam sekitar dua bulan terancam gagal panen. Pasalnya sungai Cikondang merupakan satu-satunya irigasi utama yang sangat diandalkan para pemilik lahan sawah. Salah satu petani mengaku khawatir sawahnya tidak bisa mendapatkan pasokan air dari irigasi pasca jebolnya tanggul irigasi Cikondang. Apalagi saat ini masa tanam padi sedang dimulai kembali. Meskipun saat ini musim hujan, jika tanggul irigasi jebol, air tidak bisa tertampung untuk mengairi pesawahan. Pada petani semua kekeringan. Keringan? Jadi kekurangan air. Dan air? Iya, tetap. Yang petani sawah itu harus ada air dari irigasi. Perancam gagal enggak, Pak? Nah. Perancam gagal panen enggak? Ya, bisa-bisa jadi. Sementara itu menurut camat setempat, irigasi ini mengairi setidaknya 1.007 hektare sawah milik warga yang meliputi sembilan desa di Kecamatan Cibabar, Cianjur. Pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke dinas terkait. Namun demikian, dengan beberapa peronjong yang sudah kami pasang pada siang harinya, dan kemudian pada malam hari sekitar jam 2 malam terjadi air bah. Ya, karena ada hujan. Itulah yang menyebabkan akhirnya tanggul sementara dan peronjong yang kita pasang berikut juga bendung yang sudah patah tadi tergerus air semuanya. Jebolnya tanggul irigasi ini terjadi saat debit air turun. Pihaknya bersama pihak lainnya berupaya dengan memasang bronjong. Namun, upaya tersebut tidak bisa bertahan lama, lantaran saat hujan ras terjadi luapan air sehingga bronjong tergerus. Hingga saat ini pihak kecamatan terus berupaya lain sebelum irigasi tersebut diperbaiki, guna menyelamatkan area pesamahan warga yang sudah ditanami padi, termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.